Intro Nah inline-line, seperti saat ini cuaca gak bisa diprediksi, tapi kita tetap harus waspada karena di beberapa daerah di tanah air, cuaca buruk ini mengakibatkan berbagai macam bencana Yes, nah kita lihat yuk peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat cuaca buruk dalam seminggu terakhir Inliners, biasanya kalau memasuki bulan yang berakhir dengan kata ber, pasti harus siap-siap nih ember, baskom, payung, dan peralatan darurat hujan lainnya, benar kan? Tapi menghadapi musim penghujan sekarang, yang penting kita harus waspada Dalam dua minggu belakangan ini saja, ada banyak peristiwa dan bencana akibat cuaca buruk di berbagai daerah Semuanya harus segera kita antisipasi ya inliners Di Tulung Agung Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang selasa minggu lalu mengakibatkan enam pohon besar tumbang dan menutup total ruas jalan nasional penghubung Tulung Agung Kediri Tim gabungan dari kepolisian, BPBD, Damkar, TNI, dan sejumlah relawan bergotong-royong membersihkan material pohon yang menutup badan jalan Akses dari kedua arah akhirnya berhasil dibuka satu setengah jam kemudian dan arus lalu lintas berangsur-angsur normal Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras di daerah ini dikhawatirkan masih berpotensi untuk terjadi kembali sehingga warga dihimbau untuk berhati-hati Nah inliners, hujan deras di Trenggalek, Jawa Timur kali ini mengakibatkan tanah longsor Beberapa ruas jalan di desa Depok, kecamatan Bendungan, Trenggalek yang menjadi akses penghubung beberapa kecamatan dikabarkan sempat terputus Material longsoran tebing ini menutup sekitar 15 meter ruas jalan dengan ketinggian mencapai 2 meter Karenanya, warga dari kedua arah harus memutar melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan kondisinya sulit Longsor juga mengakibatkan kerusakan beberapa rumah warga Hujan es melanda kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar, Negara Jawa Tengah Rabu minggu lalu inliners Hujan es ini sempat membuat warga kaget karena suaranya yang keras saat menimpa genteng dan tanah Banyak warga yang akhirnya mendokumentasikan fenomena langka ini Hujan es ini hanya berlangsung sekitar 5 menit tepat di siang hari dengan diawali hujan lebat 1 jam sebelumnya